Jambore GTK 2024 Selamat datang di SMA Islam Terpadu Baitul Muslim Lampung Timur SMA yang menerapkan Islamic Boarding School dengan kurikulum merdeka sejak tahun 2023 Seiring perkembangan zaman, teknologi sangat dikaitkan erat dengan generasi saat ini Dan sebagai pendidik, tentu saja kita tidak hanya berdiam diri Melainkan harus selalu mengupgrade diri untuk memahami teknologi dengan jutaan fitur Serta aplikasi yang bermanfaat untuk menunjang pendidikan Terutama proses pembelajaran dan asesmennya Perkenalkan, saya Atina Suada, Guru Bahasa Inggris SMA IT Baitul Muslim Yang sedang mengikuti Jambore GTK 2024 Dengan memilih jenis penghargaan GTK inovatif dengan topik asesmen pembelajaran Kurikulum merdeka yang memiliki prinsip Student Center Menjadikan saya terpacu untuk menjadi guru yang berinovatif Untuk melakukan asesmen yang tidak hanya best paper tentunya Melainkan memanfaatkan TPEC Technological Pedagogical Content Knowledge Oleh karena itu, izinkan saya melakukan pengimbasan praktik baik Asesmen pembelajaran TPEC Technological Pedagogical Content Knowledge Melalui video islami dan gamifikasi Quoky Quisis Worldwall dan POKY Jenis asesmen yang ditekankan pada abad 21 Dan kurikulum merdeka adalah asesmen yang berpusat pada peserta didik Dengan menilai keseluruhan pembelajaran Berupa proses maupun hasil belajar Dengan mengacu pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan Begitupun dengan proses pembelajaran Pendidik dituntut untuk menggunakan teknologi Sebagai sarana dan alat bantu untuk mempermudah dalam penyampaian materi pelajaran Salah satunya dengan TPEC Yang diintegrasikan dalam pembelajaran Dapat menghasilkan pembelajaran yang baik, efektif, dan menyenangkan TPEC adalah kerangka kerja berupa pedagogik dan konten Yang diintegrasikan dengan teknologi Dalam proses pembelajaran yang menunjang keefektifan belajar di era digital Untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Biasanya sebelum pembelajaran, saya akan melakukan esplicking guna mencapai alpha zone Yaitu kondisi ketika seseorang siap untuk belajar Yaitu dengan cara memberi stimulus seperti ini Hasilnya menggunakan perumatan tersebut Bye, if I say good afternoon, please clap your hand twice Apalagi, if I say good night, please clap your hand three times But if I say just morning, afternoon, night without good, you know to clap your hand Do you understand? Concentration Good morning Good afternoon Good night Good night Morning Concentration Jump right Jump right Jump right Jump right Jump right Jump right Come forward Bisa juga diberikan S3 King mengonton sebuah video Pengimbasan praktik baik kalian ingin Ini saya akan mengangkat Islamic Story as Learning Media of Narrative Text Langkah pertama yang dilakukan adalah Pendidik menayangkan video pembelajaran atau materi di layar LCD dan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran Langkah kedua peserta didik mengamati video Seboysene yang telah pertama yang dikaral Tidak lupa guru telah mengiakkan LKPD atau worksheet terkait materi dan tugas yang telah diintruksikan Buat semenarik mungkin supaya lebih menawan Terima kasih telah menonton 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 Berikut ini adalah beberapa hasil produk di mana mereka menyusun teks naratif berdasarkan film yang telah ditonton Yaitu Muhammad the Messenger of God Biasanya saya menggunakan beberapa aplikasi di bawah ini untuk melakukan assessment Selain mudah cara penggunaannya Dalam aplikasi ini terdapat banyak fitur jenis permainan yang dapat dimainkan berdasarkan kebutuhan kita Selamat mencoba Untuk aplikasi kuisis disini sudah disertakan terkait evaluasi jawaban siswa yang banyak salah dan berapa nilai siswa tersebut Bahkan untuk pembelajaran lain seperti vocabulary enrichment kita juga bisa mengaplikasikan dengan word wall dengan berbagai fitur dengan contoh hangman dan lain-lain Poki.com juga mendukung tentang pembelajaran ini Setelah pemamparan video tadi dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan TPEC dalam proses pembelajaran dengan melakukan assessment menggunakan aplikasi Kuisis, word wall dan poki dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dan meningkatkan hasil belajar serta kebahagiaan peserta didik Tanpa mengurangi esensial dalam materi pelajaran tersebut Harapannya video ini dapat bermanfaat bagi seluruh pendidik Indonesia Salam inovasi